Memasang target meraih satu kursi DPR RI Dapil Provinsi Jambi, tokoh muda Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Ahmad Fatul Bari, optimis dirinya akan melenggang kesenayan dari Partai PKS. Tokoh muda Partai Keadilan Sejahtera atau PKS yang juga Wakil Sekretaris Jenderal DPP PKS Ahmad Fatul Bari, optimis dirinya akan melenggang kesenayan dari Partai PKS. Pada pemilu 2024 mendatang, DPP PKS memasang target untuk meraih satu kursi DPR RI Dapil Provinsi Jambi. Fatul Bari mengatakan bahwa Partai PKS menargetkan 15% suara nasional untuk DPR RI di Pilek 2024. Salah satunya dari Dapil Jambi, karena Jambi merupakan salah satu daerah yang ditargetkan akan memiliki satu kursi DPR RI. Bari, sahapaan akrabnya mengungkapkan bahwa berdasarkan hasil survei dan pergerakan mesin partai, PKS sangat optimis meraih hasil maksimal di pemilu kali ini. Bari menuturkan Partai PKS telah mempersiapkan sebaik mungkin untuk kemenangan di Pilek 2024. Dirinya berharap agar seluruh kader partai untuk kerja maksimal agar target tersebut dapat tercapai. Dengan mempersiapkan sebaik mungkin untuk pemenangan, baik itu konsolidasi struktur, para caleg juga diharapkan maksimal sehingga PKS mendapatkan satu kursi di DPR RI. PKS kita mempersiapkan dengan sebaik mungkin, jadi seluruh hal yang diperlukan untuk pemenangan, baik itu konsolidasi struktur, juga kerja kader, simpatisan, serta para caleg ini kita optimalkan agar bisa betul-betul maksimal untuk meraih suara sehingga kita bisa mendapatkan kursi di DPR RI dari DAPIL DIAMBI. Target kursi berapa nih? Ya dari PKS sendiri kita kan keseluruhan itu menarikkan 15% kursi ya, atau 86 kursi di DPR RI. Dan salah satunya insya Allah kita harapkannya dari DAPIL DIAMBI sesuai dengan target yang ditetapkan oleh DAPIL DIAMBI. DAPIL DIAMBI berarti jadi prioritas juga bagian yang bisa dapet? DAPIL DIAMBI ini salah satu DAPIL yang memang masuk dari target PKS, sehingga 15% kursi, jadi 86 kursi yang kita ingin dapatkan di Pemilu 2024 nanti, salah satunya dari DAPIL DIAMBI. Kalau saat ini kan kita punya 50 kursi, sehingga dengan harapan itu maka insya Allah DAPIL DIAMBI kita kerja optimal sehingga bisa sesuai dengan target yang ditetapkan oleh DAPIL DIAMBI. Kalau melihat kekuatan saat ini optimis, Pak Basel ada kursi sekarang ini dapatkan? Ya kami sangat optimis ya, karena pertama memang tren pemilih dan survei PKS sudah cukup baik, lalu juga proporsi caleg di PKS dari DAPIL DIAMBI juga cukup optimal insya Allah, karena masing-masing juga sudah punya bassi suara, masing-masing punya latar wilayah yang mereka mengolah, dan penyebaran itu cukup baik, sehingga harapannya ketika kerja caleg itu dioptimalkan, dan juga termasuk kerja struktur, dan juga parka dan suatu simpatisan insya Allah bisa menghasilkan satu kursi minimal dari DAPIL DIAMBI. Perlu diketahui, Ahmad Fatul Bari bukan orang baru di kancah perpolitikan nasional, cukup kaya pengalaman organisasi dan gerakan. Ahmad Fatul Bari juga merupakan salah satu aktivis gerakan, memiliki pengalaman organisasi dan gerakan yang cukup banyak saat masih menjadi mahasiswa. Fatul Bari pernah menjabat beberapa posisi strategis di kampusnya, antara lain sebagai Ketua Umum Senat Mahasiswa Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya Universitas Indonesia, dan Ketua Umum Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia. Di kepengurusan PKS saat ini, selain menjabat sebagai Wakil Sekretaris Jenderal Komunikasi Publik, Fatul Bari juga sekaligus menjadi jurubicara DPP PKS. Terima kasih telah menonton!